Pemirsa jatuhnya keren di Masjidil Haram Arab Saudi mengakibatkan ratusan calon jamaah haji meninggal dunia dan juga luka-luka. Sejauh ini berdasarkan data Kementerian Agama tercatat ada dua orang jamaah asal Indonesia yang meninggal dunia, serta yang terbaru ada 42 jamaah yang mengalami luka-luka. Untuk mendialogkan beberapa jumlah jamaah asal Indonesia yang wafat dan bagaimana penanganan korban, kita akan berdialog dengan Kepala Daerah Kerja Mekah, Kementerian Agama, ada Pak Arsyad Hidayat. Kemudian nanti juga akan bersambung bersama kami dari Bandung, Jawa Barat, dari ada Arsyad, kemudian ada Mas Arbani Sodik, anak dari Almaruwa Iti Rasti Darmini, serta Muhammad Taib, suami dari Ibu Payunem, mungkin yang masih simpang siur sampai saat ini, yang dikabarkan. Kelabannya menjadi korban begitu ya. Kita akan langsung menuju ke Mas Arbani Sodik yang ada di Bandung. Mas Arbani, selamat malam Mas Arbani. Selamat malam. Mas Arbani, kami tentunya terus berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa keluarga Anda, yang menimpa Ibu Anda di Arab Saudi, Mas Arbani. Mas Arbani, kapan pertama kali Anda dan juga keluarga mendengar informasi musibah tersebut? Dan informasi yang langsung saya terima mungkin baru tadi pagi sekitar jam 6 pagi, itu ada pihak dari KBH Toibah itu, penyelenggara haji yang datang langsung ke rumah untuk mengasih tahu kabar peristiwa ini. Itu pertama kalinya ya, ketika malam tadi berita-berita mengenai musibah jatuhnya keren ini kan sudah mulai ada di media masa, termasuk ada di televisi. Anda sudah sempat mendengar berita itu? Mendengar mungkin, karena mungkin ini saya tidak mengetahui kabar itu, tapi kebetulan mungkin adik saya yang ini mungkin lihat beritanya mungkin dari internet, itu juga mungkin sekitar jam 3 pagi itu ada berita bahwa terjadi peristiwa itu. Mas Arbani, ketika Anda dikunjungi oleh penyelenggara haji, menyatakan bahwa ibu Anda, almarhumah sudah meninggal dunia, menjadi korban di sana begitu. Apa yang Anda lakukan kemudian? Anda sempat menghubungi ayah Anda Anda juga yang ada di sana? Setelah dapat informasi itu mungkin saya langsung menghubungi ayah Anda saya yang di Mekah itu untuk mengkonfirmasi apa kebetulan berita peristiwa itu mungkin. Apa yang kemudian dikatakan oleh ayah Anda Anda? Ayah mungkin mengatakan ya bahwa ibu Anda sudah meninggalkan kita mungkin itu. Berita itu sudah benar gitu kan. Iya, iya. Apakah ayah juga sempat menceritakan bagaimana kejadian waktu itu? Ayah apakah juga bersama sang ibu ketika kejadian? Pada waktu kejadian itu kebetulan ayah Anda itu lagi ada di pemenokan. Jadi sepulang sholat jumat itu sekitar setengah tiga itu pulang dulu ke pemenokan. Kebetulan ibu itu sama rombongan yang kelompok wanita itu pergi ke Masjidil Harum untuk melakukan sholat asar. Jadi tidak ada yang sempat ketemu itu. Jadi pas waktu jalan itu ayah Anda lagi ngambar barang sama ini, sama ayah ibu. Oke. Mas Arbani kami mengetahui juga bahwa keluarga Anda mungkin sudah mengikhlaskan kepergian Almarhumah. Kemudian dengan terkait dengan proses pemakaman, ya kabarnya Anda meminta juga agar Almarhumah juga sekaligus dimakamkan di sana begitu, Mas Arbani. Mas Arbani, jadi bahwa memang hingga kini fix begitu ya bahwa Sang Ibu Almarhumah akan dimakamkan di Mekah? Ya menurut informasi yang diterima itu bahwa ada ketentuan mungkin ya bahwa pemakaman jemaah haji yang meninggal dunia waktu melakar menjalankan ibadah haji itu kemungkinan dimungkinkan di sana gitu. Jadi pihak keluarga sampai saat ini mungkin saya sama saudara-saudara saya mungkin silahnya sudah mengikhlaskan untuk bisa dimakamkan di sana. Oke. Baik. Bisa kita beralih ke Pak Muhammad Tayyib begitu ya. Ini adalah suami dari Ibu Pak Inem ya. Yang saat ini masih sembangsiur, pemerintah menyatakan bahwa hanya ada dua korban meninggal dunia ya. Belum ada data ya di dalam. Belum ada data kemudian terkait dengan nama Ibu Pak Inem ini. Kami ingin tahu Pak Tayyib begitu, bagaimana Anda mendapat kabar yang disampaikan katanya oleh penyelenggara haji begitu. Baik, nampaknya ada kendala teknis dengan Pak Tayyib. Kita ke Mas Arbani kembali. Mas Arbani kami ingin menanyakan kepada Anda, kapan terakhir kali Anda berkomunikasi dengan Almarhumah? Komunikasi terakhir kalau yang saya lakukan itu mungkin sekitar tanggal 8 September, tanggal 8 kemarin. Apa saja yang diperbincangkan dengan sang Ibu? Itu juga mungkin cuma menanyakan kabar saja. Kebarnya bagaimana mungkin keadaan di sana sama menanyakan keadaan anak-anak di sini. Dan keadaan sehat atau enggak gitu. Mas Arbani, Anda memegang foto keluarga ya di samping Anda. Anda juga bersama dengan ayah Anda dan Almarhumah. Almarhumah Ibu mungkin bisa ditunjukkan begitu, Almarhumah Ibu di foto itu? Ibu yang sebelah kiri ini. Oke, baik. Ya, ya. Mas Arbani mungkin apakah ada pesan-pesan yang sering Ibu lontarkan begitu ketika sebelum berangkat ke Tanah Suci yang Anda ingat, Mas? Mungkin pesan yang disampaikan oleh Ibu Bunda itu mungkin sama saudara itu mungkin harus saling bantulah mungkin misalnya. Kalau ada kesulitan apa segala macam harus saling bantulah antar saudara penting dengan kakak adik. Dan itu saja yang saya ingat itu. Ya, semuanya sama saudara harus selalu sayang mungkin sama keluarga itu. Itu saja. Ya, ya. Ada mungkin doa khusus yang akan dilakukan oleh sang Ibu di Tanah Suci pernah dikatakan kepada keluarga? Ya, Ibu kemudian ya Ibu yang orangnya apa, sebenarnya ngepeduli mungkin sama keluarga itu. Ya, banyak lah mungkin titipan-titipan doa mungkin yang bisa dititip ke ini. Baik. Baik. Baik, Mas Arbani nanti kita kembali berbincang ya, Juan. Dan juga dengan Pak Mamat Tayyip yang sudah bersama kami di Medan. Nanti kita akan berbincang Pak Tayyip di segmen berikutnya.